Kali ini saya akan mereview room VOS 3.0. Room VOS ini merupakan room GSI. Mungkin bisa dipasang juga di device lainnya. Tapi untuk tipe AB, device apa aja yang sudah support untuk room GSI tipe AB ini ya? Kalian coba cari di Google dan coba untuk pasang aplikasi yang di video tutorial itu sudah saya sertakan. Kalian tinggal download dan coba aja. Siapa tahu room kalian itu sudah support untuk tipe AB ini ya? Untuk tipe AB ini merupakan tipe partisi. Sebelum saya review room ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan mengenai update berikutnya. Langsung aja kita intro dulu. Hi guys, saya Joko Chayono. Video ini merupakan kelanjutan dari cara install room VOS. Dan kali ini saya akan review room GSI. Selama beberapa hari saya coba untuk pakai room ini. Menurut saya room GSI ini room yang sangat spesial. Dimana room ini untuk tampilan lebih baru, lebih fresh dari room lainnya. Ya seperti di room portingan Oxygen OS itu loh. Tapi kali ini lebih mirip di One UI ya. Karena ini room GSI, ada fitur yang belum bisa digunakan atau masih terjadi bug. Namun, untuk kali ini hampir tidak terjadi masalah yang berat. Seperti inilah tampilan VOS kali ini. Ya ini tampilannya hampir mirip seperti Samsung. Untuk animasi dan multitasking di room ini sangat lancar sekali. Kita masuk dulu ke tentang ponsel room ini ya. Ini sudah ada tulisan VOS 3.0. Room ini sudah Android 10 dan sudah menggunakan custom kernel OniChan. Ya, untuk kernel ini karena sebelumnya kita install Room Pixel Experience. Jadi, kernelnya ngikut. Kemudian untuk masalah jaringan seperti Wifi, sinyal, bluetooth, 4G, hotspot, transmisi, atau screen mirroring ini berfungsi dengan baik. Tak terjadi masalah apapun. Kemudian di bagian tampilan ini ada dark mode. Screen saver. Dan ada always on display. Ini juga berfungsi dengan baik. Untuk navigasi bar ini ada dua. yakni full gesture dan navigasi tiga tombol. Untuk menu home screen dan home layout ini untuk mengatur launcher bawaan ya. Nah, di bagian lock screen ini, di bagian silik jari ini juga berfungsi dengan baik. Tapi, untuk bagian face unlock. Sepertinya masih belum bisa karena wajah saya tidak terdeteksi ya. Mungkin karena wajah saya dianggap hantu, jadi tidak kelihatan ya. Oke, berarti untuk face unlock ini masih bug. Dan ada tema. Untuk tema ini mungkin kalian bisa install, tetapi kalian harus login ke akun Vsmart dulu ya. Mungkin bisa, kalian coba aja. Kemudian untuk menu PHH. PHH treble ini apa ya? Saya tidak mengerti ini fungsinya untuk apa. Yang saya tahu di sini ada untuk mengatur letak dari baterai dan jamnya. Kemudian untuk keamanan di room ini jangan ditanyakan ya. Keamanan ini paling lengkap. Anda find my phone, device protection, data protection, wipe data, jika salah password 10 kali, dan masih banyak lagi ya. Seperti ini di dalam tiap menu yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk fitur keamanan ini berfungsi dengan baik. Kemudian untuk privasi ini ada anti-spy. Ini seperti fungsinya dia mematikan semua jaringan apapun sehingga terhindar dari malware dan virus lainnya ya. Cocok bagi kalian yang ingin jadi mata-mata. Untuk daya baterai seperti ini. Ini penggunaan baterai saya selama satu hari. Dan untuk pengecasan ini cukup cepat juga. Kalau ingin nirit, ganti kernel S. Dan seperti ini penyimpanan saya selama beberapa hari pakai room ini. Untuk gesture ini berfungsi dengan baik. Ada flip to lock. Ada flip to mute. Kemudian Swipe to screenshot ya. Tetapi untuk swipe screenshot ini agak sedikit susah dan kurang responsif. Oh iya, tadi kita belum melihat fitur di quick setting pada bagian status bar ini ya. Oh, ternyata sudah ada screenshot, screen record, dan ada mode focus. Wow, keren banget ya untuk room GSI ini. Terima kasih telah menonton! Apakah berfungsi dengan baik? Hmm, ternyata berfungsi dengan sempurna. Berarti kita kasih jempol mantap. Fitur unik di room ini di bagian floating window. Ini seperti MIUI 12 yang bisa atur tampilan seperti ini ya. Keren paradah. Mantap! Untuk tes performa saya tes di Antutu Benchmark. Dia mendapatkan skor yang cukup tinggi. Padahal di room GSI ini kayak room portingan loh. Tapi ya mantap juga room ini. Dan seperti inilah performa dari room GSI kali ini ya. Dan jika kalian yang ingin performa yang lebih, lebih bagus, lebih baik lagi, bisa pakai kernel lain atau pasang modul magis ya. Atau modul FKM itu ya, yang pernah saya bahas. Ini untuk tes PUBG ya, kita akan ukur performa di game FPS PUBG Mobile karena PUBG itu butuh rendering yang besar. Di sini grafiknya smooth, kemudian extreme. FPSnya pasti sudah 60 fps ya. Karena saya pakai aplikasi namanya JM Tools. Untuk itu, kita akan coba untuk mode fokus ini. Mode fokus ini untuk bertujuan akan aplikasi yang mengganggu di jedah. Berarti aplikasi seperti yang berjalan di latar belakang bisa ditutup dengan baik. Kita pilih klasik atau unranked ya. Kita coba di arena karena kalau di klasik durasinya pasti panjang. Kita coba di arena evocron. Langsung kita start. Serius kita, kita serius. Oke. Untuk FPSnya, uh 17, 40, 56, 38. Senjataku kok ini nih. Aduh kok ini ya toh. Yaudahlah ini. Nah. Eh, gurung. Tembak-tembak. Kaget aku. Ayo, ayo, ayo. Monstack, Monstack. Ayo, Monstack, Monstack. Kita kemanin. Kita kesini. Kita lihat. Ada-ada musuh. Kita lihat dulu. Eh, enggak kepetai. Ah, enggak kepetai. Weh. Weh. Oke-oke. Weh, lead in. Weh. Here was this. Weh. Eh, gore. Aku gak kisah nah kok nggak sakit bro aku bingung aku Aduh kayaknya kena bom ini eh awas-awas-awas senjata Oke maju Oh uh uh ngawur-ngawur-ngawur Aduh lu agak telat tadi Oh rodok keren Woh Oh blok musuh-blok setting musuh-blok Aduh Tidak Aduh 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 Green BUS WOOOO WOOOO WOOOOW keren kali dan kesimpulan saya di rom pos ini dari tampilan sih lebih fresh dari room ausp yang pernah saya review sebelumnya sejauh ini masalah bug itu hampir tidak terjadi tidak mengalami bug yang berarti juga ya cuma untuk face unlocknya masih belum bisa dan mungkin masih ada bug yang belum saya temui juga kalau kalian nemu bug bisa tulis di komentar dan menurut saya room ini agak sedikit hangat entah ini rom atau kernelnya ya ya yang penting ini masih belum stabil dan ini adalah rom GSI ya menurut saya worth it lah kalian coba untuk rom pos ini atau vsmart ini untuk multitaskingnya mantap performanya juga wena tampilannya juga fresh dan sudah ada bahasa indonesanya tapi ya gitu room sortingan atau rom GSI pasti ada bug ya sekian dari saya apabila kalian suka dengan video ini bisa di like dan bantu share ke sosial media lainnya jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di video berikutnya saya Joko Chayono bye bye oh iya next video kita coba untuk rom portingan lagi kah? atau langsung ke rom corpus? kalian bisa tulis di komentar ya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax